Hai doi nginjek kepala kuntilan ya ketemu lagi teman-teman dengan gua main sama gue disini kali ini kita mau bahas apa enak ya gue siapa aja ah ah ini kan malem nih pengalaman lucu gimana pengalaman untuk pemalaman lucu Bek bukan itu mah horor-horror iya orang-horror ada enggak ada enggak pengalaman horor yang sekiranya horor iya iya kalau pengalaman horor kiranya lucu masa pengalaman horor yang enggak Masa iya pocong gua kulum coba cerita ada nggak mau yang mana mau yang mana banyak soalnya gua yang yang lu sekarang lebih pede buat ceritain aja yang lebih masih aku mau ceritain deh gitu kalau oke kalau gini aja gua akan cerita pengalaman pertama gua sih pertama sama bener-bener pertama ketemu hantu-hantu-hantu lagi hahaha lucu banget hantu kenapa gimana itu itu kapan lama sih ya eh sekitar 2009-2010-an lah 2019-10 oke malem pasti malem lah masih siang ke jernak siang-siang antar pelat pulang-pelat pulang jadi sorenya gua abis aduh nih ngomong ini agak berat soalnya ini beratnya bukan apa depannya bini gue yang gua mau ngomong gue gak memantan gua hahaha tuh it's okay tuh udah dapet ya itu jadi gua sore itu lagi sama mantan gua orang Bekasi kok sama mantan jalan ngapain kok enggak jalan gua jemput dia ke rumah gua mantan udah putus itu udahlah sebelum jadi mantan Oh waktu itu masih masih pacaran oh iya ya ketika itu lu punya pasangan time-time takutnya orang mikir wah jalan sama mantan tercoba juga nih itu takutnya Oh iya kan iya bisa jadi iya pokoknya pedepan kala itu gua masih pacaran orang Bekasi lah kalah jemking skorpion gua kapan ceritanya sama ya sama partner deh sama partner oke sore pokoknya sore lah sore eh gua ngobrol-ngobrol singkat cerita udah jam sekitar jam setengah sembilan gua itu orang yang paling anti kalau cewek itu pulang di bawah atau di atas jam sembilan dari jam sembilan Oh saat itu saat itu perlu diketahuin juga tempat gue juga lumayan angker wilayah daerah gua ya oke karena banyak kejadian begal banyak setan kalau begal mah gua lebih serem banyak angker bukan 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 menakutkan si angker yang bir kesel gua menakutkan kan kesel saya jadi emang banyak kejadian di tempat gua ada beberapa lah nah gua bilang zaman itu masih noki masih handphone lama kan belum kayak sekarang sekarang ini udah kabarin kalau udah sampai gitu kan atau SMS lah pasti disitu kan sampai jam setengah 11 itu belum ada kabar dianya nih dianya emang itu dia dipulang balik Oh misah baliknya maksudnya gua ngantar sampai tau kan gardu Halim ya itu gua ampe atrapes itu lu juga Oh dia nyambung nyambung oke oke dulu lumayan dia darah jati keramat lah kan terus enggak enggak ngabari nih ya kan udah jam segini khawatir dong sebagai cowok yang perhatian yang baik hati dia tempat cowok lain enggak tahu sih ya udah ya tadi suzon aja ya udah jam dia setengah 11 dulu jam jaman kita masih ada wartel cuy wartel masih jaman juga wartel carrot wortel masih ada wartel ngepon deh gua ke wartel kan Hai nah dari rumah gua hehehe ada pulsa dong waktu nggak ada pulsa nih gimana dari rumah gua gua ngeliling ya sak ke wartel itu lumayan lah sekitar dua hari buset jawaban dua hari jadi ngomong lumayan mikir gitu kayaknya itu berapa lama gitu rakernya itu berapa meter salah salah ya kan gitu pokoknya dari ya pokoknya dari rumah gua kurang lebih sekitar 100 meteran lah depan pinggir jalan tapi dikarenakan tadi gua bilang daerah gua angker guys yang di mana banyak pengalaman istik gua juga rada-rada ngeri soalnya oke terus jalan lah gua sampai di satu titik ada rumah saudara gua dikontrakin sampai udah cuma udah lama kosong nih Oh udah lama dikontrakin lah udah belum ada isinya lagi belum ada yang ngomong kontrak lagi kawin kawin kontrak dong ya kan ada kawin kontrak ada banyak nol dipunyai enggak 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 lah tuh kontrak doang kontrak doang kontrak rumah ini kontrak rumahnya Biar jelas takutnya itu udah situ ah seumur-umur gua belum pernah ngerasain merinding sampe dari ujung kaki ujung salak itu tanpa ada sugi sebelum ya enggak ada gua cuma gua di cuma tahu aja Oh ini tempatnya enggak gua enggak ada HP pikiran itu juga kepikiran gua tuh cewek gua udah balik belum masih khawatir sih ya jadi emang enggak 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 ada enggak ada enggak diserek hal gitu dengan lewat lah pokoknya pergi itu enggak ada masalah tuh karena rasa khawatir kan rasa khawatir itu kan jadi tapi enggak ada hal itu pulangnya dari wartel obrang ato tuh enggak ada apa-apa ya ada ponde wartel itu tapi udah dikontek ya udah dikontek dan dia ada di rumah dan misalnya jadi kekhawatiran udah 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 clear clear udah tinggal pulang nih pulang ini yang jadi pikiran kenapa bisa pulang mikir nggak usah mikirin apa lagi kan serem saat itu Oh baru kepikiran seremnya saat pulang karena jam nggak salah jam 11 pada saat itu setelah sempurna jam seles itu kan malem kalau siang kan kutip anak nggak mungkin kesiangan doi Pesta udah habis ya kan kalau ada shift siang iya bisa juga tergantung shift 3 apa shift berapa dia enggak tahu malem 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 balik deh tuh jadi gua ngerewatin daerah rumah saudara gua nah kalau rumah-rumah-rumah kan ada tembok pemisah kan rumah pertama itu kenangannya lagi makar hasuk gua mau nginjek apa mau ngelangkah aduh bau ngelangkah ke rumah kontrakan saudara gua itu nah pas baru langkah pertama dari ujung kaki Oh merinding merinding dari ujung jempol itu sampai kayak ubun-ubun Jok tiba-tiba ya saat itu juga wangi kenceng banget enggak ada wangi eh wangi oh wangi senangnya iya gua bilang wah untung gua masih punya akal sehat nih kalau enggak gua singit nih gua bilang gua suges dalam ini Ki jangan nengok kiri-kanan jangan nengok kiri-kanan lurus-lurus aja kan ya kan enggak nyebrang kan kalau nyebrang kan iya ini kan bukan jalan kan lu emang di jalan rumah takutnya kan kiri coket maling kanan kiri gini kelihatan langsung kelihatan kalau kanan gini tapi kan kalau kita di ekor mata kelihatan masih agak biasa kan tes miski dong miski tapi gue bilang miski kate kalau pendek segini gua di karena ini aja naik di ini nih kalau pakai sepatu kate pendek emang pendek kalau gue bilang pendek itu pun kan versi light kali kecil bisa jadi sih bisa jadi segini segini gua karena itu pun segini gua karena kenapa gua bisa tahu karena dia itu ada di di deket keran air yang notabene itu rumahnya segini rumah seginilah padua jengkal gitu itu apa tinggi-tinggi dari rumahnya enggak tinggi rumah ini eh segini nih ini rumahnya segini rumahnya dari rumah nih pak gerai tuh segini nih Oke 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 segini gua berarti kalau dia turun pendek dong bisa gue rangkul berarti itu bukan kutilanak tuh enggak itu belum itu masih penataran kalau gue bilang ya kalau gue kutilanak tapi itu wujudnya apa jelas 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 karena di ekor mata gue kelihatan gua masih asuk gua bilang eh memang kan kalau lihat dari ekor mata kan enggak terlalu fokus ya maksudnya kebayang nggak dia ini ngadep ke lu atau ngebelakangin lu kira-kira saat itu nyamping Oh lagi berat begini jadi ini tembok ini dia nih rambut nih baju Oh nyamping nyamping oke oke nyamping udah nyamping aja pada bilang tempat gua itu angker ya ada beberapa kejadian kayak dulu nah di nggak jauh dari tempat gua itu yang gua ngelihat si miski depan gua kan ada ponduren dulu mungkin lu pernah lah main ke rumah sama temen itu ya semua kan ada di depan ponduren ada tuh itu dulu ada apa kalau orang Jawa bergundul peringis ya itu beberapa enggak 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 satu-dua orang itu yang ngelihat juga enggak itu pengalaman tetangga tetangga hampir seluruh di area situ seluruh di wilayah-wilayah itu gun kan ada sebutnya gundul peringis betul ada yang nyebutnya gundul pecengis ini intermezzo dikit ya karena ngebahas ini gue jadi inget dulu gua ada pengembangan apa air ART lah ART itu gemer ini nganjing jadi posisinya kayaknya lu kenal sama ART gua itu mbak siapa lu kan namanya kita SMP kok itu Hai gua lagi gabut nih maaf kalau kepotong cerita Rizky jadi itu sorry dimana di kampungnya Oh jadi gara-gara bukan dirumah lu bukan jadi gua ngobrol-ngobrol cerita horor tiba-tiba si mbak gua ini ngomong Iya Mas aku juga pernah dulu di kampung itu ada kebun durian ah ah di ini mungkin bisa buat temen-temen yang belum tahu tuh apa ada kebun durian nah di kampung itu kalau ada yang durian jatuh siapa pun boleh ngambil karena milik umum umum terserah tuh bahkan yang punya durian udah emang ambil juga ambil aja gitu suatu malem orang kampungnya dia itu lewat tengah hutan itu bunyi buk gitu hutan bahasanya tuh ini di kota gila karena di kampung Oh ya iya 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 gua lupa Jawa tengah sih gue dari Jawa lah ya Jawa kebun ya hutan batikan gede-gede jungle gitu ya hutan yang bener-bener ya iya 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 ada lanjut atau kebun durian lah gitu terus duk durian nih kan kalau kita jalan kan kita ngadong suara dari mana gitu kan dicari ke arah sini katanya disamperin nyari-nyari ke arah suara kita dia jatuh pas ketemu dia bingungnya apa gitu karena oh dia mikir kok kok nggak kayak durian bukan coklat-coklat gitulah ya kan ya namanya walaupun malam kan ada ada penerangan ya nah hitam beti itu hitam itu pas dia ngomong pas dia mikir ini apa ya itu muter ah muter ah bener nyingir taring ah berarti hitam itu rambut itu dibilangnya eh tadi gundul ringis-ringis ini gelundung-gelundung yang berdua gundung pecingis jadi namanya bisa beda-beda jadi kalau ngikutin ngikutin ikut ah jadi maksudnya biasanya ngikutnya pas dia enggak itu dia sudah kabur nah ini itu ayah kan gelundung jadi nah jadi ada yang bilang gundul pecingis eh gundul ringis-ringis gunung pecingis gitu-gitu deh intinya hantu kepala itu gitu itu enggak satu-dua orang juga sama-sama tapi enggak kalau di daerah-daerah itu itu pengalaman warga situ banyak-banyak banget dan itu gua dapat istilahnya tahu semua baik yang punya pengalaman jadi yang ini tadi bilang lanjut yang juran itu jatuh tuh tadi sama kayak lu itu enggak satu-dua orang yang iya enggak cuma satu orang kalau satu orang mungkin mungkin halu-halu atau ini enggak ini sehampir luas serombongan serombongan pokoknya ada di wilayah deket pulang malem itu pohon durian dulu ke taman mini malem-malem nyari tokek horor gua banyak horor gua ada yang lucu-lucunya ada yang serem-serem ya tokek ngapain ilang tokenya dicari biasa dulu buat ya itu kan doi nginjek kepala kuntilanak bukan nginjek bajunya ini kuntilanak lagi nginjek bajunya ya di alameda tuh aku nginjek jatuh itu jatuh sejatuh-jatuhnya jadi dia lagi loncat dari iya jadi ini lagi-lagi-lagi lagi loncat dari pak keparit eh dari lautin parit tuh loncat ke injek injek deh tuh jatuh-jatuh Oh jatuhnya karena ke injek karena ke injek masuk ke nyokap gua saya nggak terima sama dia harus ditambah-jatuh gua pikir ini kuntilanak ngapain sih tengah jalan sampai kenapa dia nginjek baju saya sampai saya jatuh lah di Google lah kuntilanak tolol gua bilang bisa kayak injek ya ya kan kita nggak tahu namanya alam golib Jok mungkin dia lagi ada apa sih tuh juga setan kan setan ada apa sih gue bilang Mbak lu kenapa saya diinjek sama dia baju saya sampai jatuh ya terus kenapa kenapa aku mati gimana ya saya nggak mau tahu pokoknya salah lalala ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini kutilanak begini sih berarti namanya kudung kutilanak kudung pokoknya ya Mbak udah dia udah minta maaf blablabla ya udah lagi nyumpul di rumah gua udah tau lah rumah gua apa sih Oh ini tadi ya lagi nongkrong lagi nongkrong di rumah gua pokoknya lagi ada teman adik-adik gua sama almarhum adik gua di rumah gua gua lagi duduk ya posisi sama lagi duduk begini sendirian di sini eh adik gua itu nyokap mana pintu nih tunggu anggap nih pintunya di sini lah oke gua lah gini kan itu emang ada yang duduk kan juga pintu situ terus lagi ngobrol hehehe hehehe Oh lewat itu semuanya itu semuanya kira serem amat itu itu semuanya Jok Oh kalau kutilanak lewat sekali lagi ini kan kita ngobrolan santai nih tektokan biasanya karena dia bilang kutilanak kok gua bilang gua pengen ngomong kutilanak nyebrang kanan dia bilang kutilanak lewat gua inget ini kejadian sama temen kita juga gua yang gua inget ya gue tiga motor tempat yang gue inget itu dimana bisa lagi ngapain lokes gua ajak Robby yang inget itu tak ada siapa lagi gue lupa amalan malam apakah bonceng kensi kayaknya sih nggak boncengan ya lo bertiga-tiga lah ya Hai posisinya yang gue masih sering nongkrong di blok M tuh di lu kan ada di mahakam itu ada akuarius kan dikaset di situ nongkrong sampai malem nah entah gue sih lupa yang yang jelas di atas jam 10 entah mungkin udah udah larut tapi malam minggu atau lupa itu gue lupa tuh gue nongkrong sana posisi itu kalau dari blok M mau ke blok S kan juga jalan yang sepi gelap terus cabang ya kan bisa bisa ke Senayan ke Senopati blok S kan ini kesenayan lagi ya ke apa namanya ke Komdak ya Komdak ya kalau nge disitu kan pas jalan itu itu ada jalan yang begini nih cabang tapi ketemu lagi Oh iya 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 jadi ini kan di sini ada jalannya kebelakang nah ini ketemu lagi ada ada pom bensin di sini kecil Oh iya iya kalau dari bloknya mau pulang ke arah tendean pasti lewat situ Oh iya 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 cabang itu udah ada ada pom bensin nah habis pom bensin itu udah masuk masih daerah blok S kan Senopati itu terus kan udah rumah-rumah yang gede-gede itu iya 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 baru tembus ke tendean kan nah di cabang itu gue inget gua tiga motor lewat entah siapa yang mencar ketemu gue mau cerita berinding sama anjir Hai motor kita berisik semua gue reking aja tereking lo bisa teriak lo bisa teriak semua terus kondisi sepi orangnya gitu kan lu kenal-kenal pot potongan jalan yang satu kolong kolong ya kan tiba-tiba nih dari arah kanan sama kayak tadi gitu tapi dari kanan ke kiri anjing gue merinding setan gitu terbang apa gimana tuh itu kan jalan gelap rumah-rumah gede tapi yang baik pohon-pohon besar ayo betul nah disitu lah Senopati gue jalan gue merinding lagi sama ini itu suara melengking walaupun saat itu gua nggak kepikiran orang bilang kan kalau ketawanya deket kecil tapi berasa deket kecil Wow dan posisinya tuh dari kalau gua bisa gambarin nih jalanan dia dari sini ke sini aja nyebrang 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 banget enak nyebrang goblok gitu kan gue diem dulu dong itu berdengok itu berhenti tiga-tiga apa gimana berhenti ya pas terjalan terus gue diem samperin dong denger nggak gituin denger denger aja denger setan nih kayaknya baru gue kabur tuh iya gua kira gua doang semuanya Iya makanya pas gitu yang namanya gue fokus jalan aja kan mikir dong panik kepo dong tanya ke orangnya denger nggak denger denger nggak denger mampus kayaknya nanti gua bakal cerita juga banyak nanti kita segmen selanjutnya atau kita kan random banget nih mungkin bakal banyak cerita sejenis entah yang horor seperti ini entah yang atau nanti bego-bego mungkin nanti ada buat spoil aja nanti di episode selanjutnya gua itu bakal nanya dia sampai saat ini jadi tato artis ini gimana prosesnya itu nanti spoilnya aja itu ya itu pertanyaannya mungkin bisa itu dulu mungkin nyawain ya betul betul itu Oke malem jo anjir setelah satu apa kita lanjut lagi ya nanti kita siapin edisi berikutnya edisi berikutnya nanti sampai ketemu lagi jangan lupa subscribe kalau memang udah tayang ya enggak tahu gue belum tahu nama channelnya apa sih gitu pokoknya ya nama channelnya entahlah nanti ajalah lusing aja saya nggak mau memikirkan itu kami Oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati